Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara membuat kue negosari ubi ungu kelapa muda kuenya cantik dengan warna ungu alami dari ubi ungu kue ini ketika masih panas seperti bubur kental tetapi ketika sudah ketemas dan dingin kue ini akan mengeras seperti ini ini kalau dipegang dengan tangan terasa sangat lembut Rasanya enak sekali terasa lembut dan ada sensasi krenis-krenis dari ubi ungu gurihnya santan dan nikmanya kelapa muda sangat terasa menikmati kue ini sungguh tidak membosankan nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya silahkan simak video sampai selesai bahan-teman yang perlu disiapkan satu gelas munjung tepung maizina bisa juga teman-teman menggunakan satu setenah gelas 4 gelas penuh atau seribu mililiter santan ditambah lagi satu gelas penuh santan 3 per 4 gelas atau sekitar 140 gram gula pasir kelapa seribu mililiter santan kelapa serut dari satu butir kelapa muda 250 gram ubi ungu setengah sendok teh garam 1 saset family bubuk pertama-tama kita haluskan ubi ungu di sini saya blender dengan satu gelas santan dan ini hasilnya kita sisihkan terlebih dahulu siapkan pantai masukkan tepung maizina garam vanili bubuk gula pasir kita aduk bahan-bahan ini sampai tercampur rata kemudian tuangkan santan sambil tetap diaduk-aduk lanjutkan mengaduk sampai adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindu masukkan ubi ungu yang telah dihaluskan lanjutkan mengaduk dan pastikan tidak ada bagian yang bergerindu selanjutnya kita rebus adonan sambil diaduk-aduk sampai mendidih selanjutnya kita rebus adonan adonan mulai mendidih kita gunakan api sedang nah ini adonan sudah mulai mengentak kita bisa memasukkan kelapa serut secara bertarep sambil tetap diaduk-aduk supaya kelapa dapat bercampur dengan adonan secara merata ketika kelapa sudah masuk semua kita bisa mengecilkan api dan merebus adonan selanjutnya siapkan plastik pembungkus disini saya menggunakan plastik OPP lembaran dengan ukuran 18 x 16 cm jadi kita membungkus kue harus dalam keadaan adonan masih panas tuang adonan secukupnya ke plastik letakkan agak ke tepi di salah satu bagian plastik temukan kedua sisi plastik kemudian rapikan dan lipat ke arah yang berlawanan seperti ini rapikan kedua ujung plastik kemudian lipat ke dalam seperti ini dan inilah hasilnya cantik sekali ini sekali lagi kita ulang cara membungkusnya tuang adonan agak ke tepi di salah satu bagian plastik seperti ini temukan kedua tepi plastik lapikan lipat ke arah yang berlawanan seperti ini lapikan kedua ujung plastik kiri dan kanan kemudian lipat plastik ke dalam nah begini hasilnya lakukan sampai semua adonan habis dan untuk menjaga supaya adonan awet panas tutup kembali panci setelah kita menuang adonan ke plastik selesai sudah kita menemas dan inilah hasilnya kue negosari kupi ungu kelapa muda dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 25 buah kue negosari ubi ungu terimakasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati